Hai, oke Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat berjumpa lagi Nah, berjumpa lagi sama siapa? Sama Mas Hatsboy atau Om Hatsboy disini Oke, untuk soal berikutnya Ini masih melanjutkan soal-soal sebelumnya ya Dan ini juga merupakan soal masih tentang Apa namanya? Intro, masih intro, masih pengantar Dari sebuah gelombang Nah, mungkin ini salah satu soal aplikasi di kehidupan sehari-hari ya nih Oke, kita baca yuk, yuk, baca dulu Baca dulu, oke Ini ada danau, yang namanya danau Biasanya kan ada gelombang riaknya gitu ya Atau misalkan kalau di laut ya ombaknya gitu Oke, disini kamu nyemplingin ada apa nih? Dua buah gabus katanya nih Dua buah gabus Oke, kalau gabus kan terapung ya Gabusnya tapi bukan warna kuning Kalau warnaku nih, ntar Disangkanya Disangkanya apa? Ikan ya Oke, sip lanjut Om Nah, yang terpisah satu dari yang lainnya Nah, jarak dua gabusnya ke atas si soal adalah 60 cm Keduanya naik turun, turun, naik Bersama permukaan air dengan frekuensinya nih Dua getaran per detik Oke, atau frekuensinya dia 2 Hz Oke Bila setelah gabus berada di puncak bukit gelombang Nah, bila setelah gabus Mungkin segabus yang pertamanya nih Berada di puncak Nah, anggap gabus A aja ya ntar Nah, kemudian gabus lainnya di lembah Sedangkan di antaranya Nah, ini hati-hati nih Ada satu buah bukit gelombang Yang ditanya adalah cepat rambat Pokoknya cepat rambat Ya, lambda kali F Itulah kegedugnya kemarin Yang kita bahas Kegedug apa? Kegedug Om Kegedug itu ya semacam rajanya Atau semacam ratunya Artinya rumusnya ya balik-balik lagi disitu Acerih Kita ilustrasikan dulu yuk Nah, ilustrasikan dulu Ini misalkan permukaan air Sebelum diapa-apain Nah, artinya anggap lurus Ketika ada sebuah gelombang Nah, gelombangnya seperti ini deh Nah, seterus Semaunya kamu Berapapun saja Terus sampai puas Oke, sip 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 Nah, ini Ayo kita pecah Nah, ada di sini Bila gabus yang pertama berada di puncak Oke, kita simpalkan warna biru aja Oh, nah ini Gabus pertama Atau kita sebutnya Biar Biar pakai simbol Ini gabus A Berada di puncak Gabus yang lainnya Berada di lembah Nah, hati-hati nih Lembah kan bisa di sini Bisa di situ Bisa di sana Dan di sana Tuh Oh, wah Nih, hati-hati Di Siapa? Gabus keduanya Atau gabus B-nya di lembah Sedangkan di antara keduanya Terdapat satu buah bukit Nah, ini gabus A Gabus B-nya Harus ada satu bukit dulu Nah, ini kan bukit nih Oh, berarti Gabus B-nya terletak di sini Karena kata si soal Di antara A dan B-nya Ada satu buah bukit Oh, begitu Kalau ada dua bukit Berarti B-nya di sini Oke Nah, karena ada satu bukit Berarti A di sini B-nya juga di situ A di puncak katanya B di lembah Oke Yuk, kita cek yuk Jaraknya A ke B katanya adalah Berapa tuh? Nah, ini 60 cm Hati-hati nih 60 cm itu Apakah sudah lambda atau Belum? Ya, kita cek gambarnya yuk Kita cek Kita ciriin sama warna oranye Nah, ini Apakah A? Oke, saya tanya Dari A ke B ada berapa gelombang? Coba Nih, coba yang enak dulu Ini kan berapa? Satu kan ya? Oke Atau misalkan Kamu cara pakai yang kemarin Atau di materi kita bahas Si A-nya kita geser ke sini deh Biar enak Oke Kalau si A-nya digeser ke sini Berarti otomatis Si B-nya juga bergeser ke sini Oh, berarti ada berapa gelombang tuh? Oh, berarti ini Satu Setengah Oh, berarti yang namanya Dari gabus A ke B Ada satu setengah gelombang Satu setengah kan A lengkap Ini tiga per Dua Oke Tiga per dua gelombang Panjangnya Di sana adalah Enam puluh Centi Meter Oh, berarti satu gelombangnya berapa? Yuk, ini hati-hati nih Ada beberapa anak Nya Anaknya lagi Beberapa anak yang masih bingung nih Kayak gini tuh ya Ini dua kali enam puluh Yaudah kita tulis aja yuk Dua kali enam puluh Dibagi sama tiga Oke Enam puluhnya bagi tiga Dua puluh Dua puluh kali dua ya Berarti panjang gelombangnya sebesar Empat puluh Centi Meter Nah, inilah panjang gelombangnya nih Oke Yang lebih panjang gelombang Oke Patut kita Pakut Apa namanya Nah, dikotakin selalu ya Oke Karena ini poin yang paling penting Seperti kita bilang di awal-awal Oke, persamaan Yang kita kenal V itu adalah Lambda Kali sama Fre 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 Sekarang udah ada lambdanya tuh Masukin Empat puluh Centi Frekuensinya disini Dua getaran per detik Atau dua Heus Maka Delapan puluh Empat puluh kali dua ya Delapan puluh Satuannya Sentimeter Per Sekon Oce Oce Berarti jawabannya yang mana Yang C Nah, ini Soal ini Salah satu Soal yang Favorit keluar nih Di ujian nasional Dari tahun ke tahun Ini lagi Ini lagi Nah, misalkan nih Contoh Saya kasih contoh deh Biar Nambah ya Nambah apanya Om Nambah Perbendaraan Soalnya Mumpung ini masih ada banyak Lahan kosong disini Nah, misalkan nih Kalau tadi kan Yang kayak gini Nah, ini lupakan dulu sejenak Kita kasih contoh Contoh yang lain Nah, misalkan nih Ada gelombang kayak gini Set Oke Dan terus-terusan Nah, misalkan Si gabus A Katanya misalkan Berada di mana Di puncak Ya udah Kamu simpulkan Oh, di puncak nih Si B-nya Berada di lembah Lembahnya Tapi di mana Bisa disini Bisa disitu Bisa disitu Kalau tadi satu bukit Biasanya ada Misalkan Antaranya ada dua bukit Ini bukit satu Ini bukit kedua Oh, berarti Kalau begitu Gabus keduanya Di sini Misalkan ini gabus A Ini gabus B Nah, saya tanya Misalkan Jika jarak A-B-nya Misalkan adalah 50 meter Nah, saya tanya Cuman tanya Panjang gelombangnya Aja dah Karena panjang gelombang itu Kalau kepanjang gelombangnya Salah Cepat terambatnya juga Otomatis Pasti Salah Jadi, kuncinya Dipanjang gelombang Yuk, sama kayak tadi Sama kayak tadi Artinya gimana Ini dari A ke B Kamu hitung Ada berapa buah gelombang dulu Oke, misalkan Ada cara yang pertama Boleh Kamu misalkan Langsung dari gambar A Sampai gambar B Ini artinya Dari sini Hati-hati nih Hitungnya Nah, terus Sampai Sini ya Hati-hati nih Yang enaknya dulu Yang enaknya dulu Yang namanya ini Yang namanya ini Berarti Satu bukit Satu lomba Atau Satu lomba Satu bukit Berarti Satu gelombang Yang ini nih ya Satu gelombang tuh Kemudian Nambah lagi Oh Ini berarti Ada satu gelombang lagi Berarti Dua gelombang Dua gelombang Ini berapa? Sampai 4 Hati-hati nih Sampai 4 Ini juga Sampai 4 Tadi Sampai 4 Tambah Sampai 4 Setengah Setengah Tambah 2 Berarti 2 setengah Atau cara yang tadi Yang barusan kita bahas Pokoknya digeser aja Kalau gak enak Si A nya digeser ke sini Oh Berarti Disini nih Berarti B nya otomatis Berada disini Karena digeser si A nya Oke Kita hitung Enak nih Satu Oke Dua Setengah Berarti dari A ke B nya Ada Dua Setengah Gelombang Nilainya Misalkan disana 50 Meta Berarti Satu gelombangnya Tinggal dibagi 50 Dibagi 2 Setengah Hasilnya berapa Coba Iya 5 bagi Setengah 2 Berarti ini 2 Artinya ntar Kalau misalkan Dapat lambdanya Mau nyari frekuensi Mau nyari Cepat rambat Bisa Oke Oh Itulah sekilas Tentang aplikasi Dari soal Gelombang Ketika Ada Dua gabus Yang terapun Oke Ingat Satu puncak Satu bukit Yang kayak gitunya Harus diperhatikan Soalnya Jadi Jangan males Baca Soal Oke Oke Kalau masih bingung Silahkan di Reply Reply lagi Atau boleh Ditanyakan Di konsultasi Online nya Oke Oke Kita lanjut Ke soal Berikutnya Yuk Oke Dadah Sampai jumpa lagi Next time Jangan next time Sekarang aja yuk Habis ini Kita play lagi Oke Bye